Rumah sakit pertama kubur raya dibangun di desa Rasaujaya dengan anggaran dari pemerintah pusat. Tidak tanggung-tanggung, rumah sakit ini menelan anggaran 36,8 miliar rupiah. Awalnya, rumah sakit direncanakan akan diresmikan pada Januari 2019. Namun, hingga bupati berganti, rumah sakit belum kunjung beroperasi. Alasannya, rumah sakit tipe D ini belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Prinsipnya, pemerintah keupatan itu ingin cepat memfungsikan. Karena biar bagaimanapun, kita butuh. Hanya memang kita harus banyak persiapan supaya ketika itu dibuka, jangan sampai persiapannya setengah-setengah dan banyak hal-hal dampak yang tidak baik. Salah satunya yang paling urgent itu adalah instalasi pengelolaan limbah. Nah, saya agak kaget ketika saya melihat dan saya lihat perencanaan, saya lihat juga kegiatan, ternyata belum ada. Nah, ini kan sangat penting sekali. Jadi, saya heran kenapa ini tidak sekaligus dilakukan. Padahal ini harus satu paket. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk pembuatan IPAL di rumah sakit. Sehingga paling lambat tahun 2020 rumah sakit sudah dapat beroperasi.